Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Krishna aja bu yang jadi Romeonya bu Karakternya kan pas bu Tinggi gede Lagian dia udah pernah pelajari naskah ini bu Serius? Betul bu Saya tunggu dulu dong Saya ada sesuatu untuk kamu Saya menyesal sekali Kelvin Seharusnya ini gak boleh kita lakukan Lagi ngapain kamu? Saya habis sholat duha bu Sholat apa tidur? Kok lama amat sih? Saya akan ngasih tau kamu Besok teman-teman saya akan berkumpul disini Mereka akan mengadakan arisan Dan saya minta kepada kamu Jangan sekali-kali kamu menampakkan batang hidung kamu di hadapan mereka Karena saya tidak mau mereka bertanya-tanya siapa kamu Karena saya tidak pernah memberi tau tentang pernikahan kamu dengan Jay Ngerti kamu? Kenapa ibu gak terus terang aja? Asal kamu tau aja Saya tidak terlalu menyukai pernikahan ini Ya sudah sana Kembali ke belakang Bantuin simbol di dapun Kamu harus masak Tapi yang enak Jangan kayak tadi malam Masak sebuntut rasanya kayak soyur asam Sana Mas Krishna Mas Chris Anti yakin Sindi pasti sekarang tau Bahwa mas telah mencintai dia Dan dia pasti berada di atas sana Bahwa mas telah menyesali Semua yang telah mas perbuat terhadap Sindi Sindi pasti sangat berbahagia mas Tapi mas jangan terus-menerus Menghukum diri mas Dengan menyesali perbuatan mas Tidak ada gunanya mas Mas Chris harus tabah Karena sekarang ada Sindi kecil Yang harus mas urus Kita berdua telah memasuki kehidupan yang berbeda Dari apa yang telah kita impikan selama ini Tapi itu semua aja yang membuat kita patah semangat Jangan mas Kita masih bisa mewujudkan semua impian itu Dengan anak kita Dengan keluarga kita Ya Bahkan mungkin Mas bisa bersama dengan orang yang mas cintai Yaitu Tiara Tidak mungkin Ti Kenapa mas Karena mas sudah menghapus cinta itu Setelah mas mengetahui Betapa besarnya cinta Sindi terhadap mas Sekarang mas sudah tidak punya harapan apa-apa lagi Apalagi setelah dia menikah dengan orang lain Hidup mas sekarang cuma satu Ti Membesarkan Tiara kecil Seperti keinginannya Sindi Ante doakan Supaya mas Krishna berhasil Sekarang kita berdua punya bayi yang mungil mas Ti Sebetulnya masih banyak yang belum kami ceritakan sama kamu Selain berita kematian Sindi Juga ada berita mengenai Kelvin Saya gak mendengar mengenai dia ma Bagus Itu namanya perempuan baik Kamu juga ran Ngapain kamu cita soal Kelvin Tambah-nambah sakit hati orang aja Bukan begitu masalahnya mbak Yu Sebagai seorang istri Ante seharusnya sudah harus mengetahui bagaimana keadaan suaminya Lain halnya kalau Ante memang sudah resmi bukan istrinya Kelvin dalam keadaan apapun Dia bisa saja tidak peduli Memangnya ada apa dengan dia ma Sepertinya ada yang gawat Udah gak usah banyak nanya Katanya kamu gak mau tahu soal dia Tapi Bu De Nanti Suami kamu jatuh miskin Dia bangkrut total Karena perusahaannya disita Untuk membayar saham yang sudah dia beli Dia sekarang menjadi gila Apalagi setelah Vera meninggalkannya Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin gimana Gak mungkin Kelvin sangat kaya Dia gak mungkin kehilangan semuanya dalam waktu yang sangat singkat Dan Vera Vera sangat tergira-gira sama Kelvin Ante yakin dia gak akan mungkin meninggalkan Kelvin Ante Kalau Allah menghendaki sesuatu Semua itu bisa saja terjadi Kekayaan sebesar apapun Bisa lenyap begitu saja Perbuatan Kelvin itu sudah di luar batas Dia sudah menyiksa istrinya dan juga anaknya Sekarang Kelvin sudah mendapatkan ganjarannya Ante Iya Bisa saja Vera meninggalkan suami kamu Karena suami kamu sudah tidak menghidupi dia lagi Dan menghujani dia dengan duit Kamu pikir Vera dekat sama suami kamu untuk apa sih? Uang kan? Suami kamu sudah dihukum sama Tuhan Dia sedang memetik buah dari apa yang dirilah diperbuatnya Kamu seharusnya bersyukur Ante Karena kamu berada pada posisi yang menang Kamu bisa menginjak-ginjak dia sesuka hati kamu Kamu bisa melampiasan dalam kamu sama dia Karena sekarang dia sudah tidak bisa apa-apa lagi Dia sudah menjadi laki-laki yang tidak berdaya Dia lumpuh dan tidak bisa berjalan sama sekali Kamu harus menghidupi dia Ante Tidak Saya gak akan tega Dia itu suami saya Ayah dari anak saya Saya gak mungkin lakukan itu Tapi dia telah menyakiti kamu Ante Biarkan Biarkan dia menyakiti saya Saya gak akan menyakiti dia Saya pergi dari dia Supaya dia bisa berbahagia Saya memberikan dia peluang untuk bisa berbahagia dengan Vera Karena saya sayang sama dia Tapi sekarang lain kenyataannya Kelvin sama sekali tidak berbahagia Saya harus menemui dia Saya harus membuat dia bahagia sekarang juga Ante Saya harus tahu di mana dia tinggal sekarang Di mana ma Kasih tahu Ante di mana sekarang Kelvin Di apartemennya Kamu tidak boleh menemuinya Jangan larang saya Mas Nanti kamu akan disakiti oleh dia lagi Tidak Kali ini pasti tidak Kelvin dalam keadaannya sangat buruk Ante yakin Sekarang Anda pasti sadar akan segala perbuatannya Anda harus temuin dia sekarang juga Ante dia tidak akan sadar Ante 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 dengarkan Pak Sebaiknya Krishna ikut dengan Ante Krishna ingin lihat apa yang akan diperbuat oleh Ante Budeh Mama Krishna nitip tiara ya Iya Hati-hati ya Ante seharusnya kamu dengarkan Mas Seharusnya kamu tidak menemui Kelvin Kelvin itu tidak pernah berubah Dia tetap akan jahat sama kamu Ante dengarkan Mas Ante Percaya sama Mas Dia tidak akan berubah Dia pasti akan menyakiti kamu lagi Ibu Oda Aduh Ibu syukur Ibu segera datang Hampir saja saya memutusin beranti bekerja Saya sudah tidak tahan Begitu-begitu terus Ada apa sih Oda Apa yang terjadi Di mana Pak Kelvin Ada buah Ibu sini Bukankah Bapak melampun terus bu Nggak bergeming Ditanya diem Disuruh makan diem Diajak ngomong juga diem Saya jadi bingung bu Saya harus bagaimana dong Saya jadi serba salah Kasihan Kelvin Sejak kapan dia begitu Oda Sejak adiknya meninggal bu Saya kadang-kadang suka sedih Kenapa kok keluarga Pak Kelvin jadi begini Udah ma adiknya meninggal Usahanya bangkrut Ibu juga pergi Nggak tahu kemana Nggak ada teman Nggak punya anak saudara Terakhir Pengacaranya Bapak juga keluar Pak Kelvinnya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar Begitu juga mungkin Saya bu Kamu jangan khawatir Oda Saya akan bayar gaji kamu Dan saya akan mengurus Pak Kelvin Kau Nanti 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 Kelvin 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 Saya datang Kelvin Saya datang Kelvin Coba lihat Ini anak kita Ini anak kita Kelvin Kelvin Bangun Kelvin L وال... Kau Kau Nanti 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 Bergi kamu dari sini! Bergi! Kurang hajar kamu. Kamu benar-benar kurang hajar. Apa? Lepaskan! Lepaskan, mas! Biar, biar mas kasih pelajaran bajingan ini. Biar, biar mas kasih pelajaran keparat ini. Mas, kamu udah bilang berapa kali. Kamu lihat, kan? Coba kamu lihat. Dia memang tidak pernah berubah. Den, Den sudah hatu Den, istighfar Den. Kasian bayinya, Den. Kamu lihat, Kelvin. Coba kamu lihat. Anak kamu aja tidak suka dengan perakuan kamu, apalagi Tuhan. Kamu memang benar-benar keparat. Kamu memang benar-benar keparat, Kelvin. Saya nggak peduli sama kamu, ya. Ayo, Hati, kita pulang. Jangan, mas. Ayo, kita pulang. Pergi kalian semua. Pergi! Pergi kalian semua! Kamu juga pergi! Pergi kamu! Hati, kamu pulang, mas. Hati, mau diri Kelvin, mau ngurus Kelvin. Hati, kamu harus pulang. Kamu tidak bisa membiarkan bajingan. Itu menyakiti kamu terus. Kamu tidak bisa hidup seperti ini, Hati. Kamu nggak boleh menyiksa diri kamu. Nggak boleh! Hati ingin membuktikan kalau Hati cinta sama dia, mas. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa sama dia. Karena dia tidak pernah menganggap kamu sebagai manusia. Dengarkan, Hati. Dengarkan, mas. Orang seperti Kelvin akan terus-terusan menyakiti orang yang berada di sekitarnya. Termasuk kamu, Hati. Dan kamu tidak perlu menyiksakan waktu bersama dia. Karena kamu kan selamanya menderita. Paham itu? Hati. Hati! Maafkan, Hati, mas. Hati nggak bisa membiarkan Kelvin sendirian. Hati nggak bisa. Baiklah, kalau memang itu mau kamu. Tapi kamu harus ingat, Hati. Kamu sangat mengecewakan, mas. Kamu sangat mengecewakan, mas. Maafkan, anti, mas. Tapi ini jalan yang paling baik untuk Tegar. Oda! 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 Iya, Bu. Iya, Bu. Semua baju saya masih di sini, kan? Iya, Bu. Masih. Bahkan beberapa perhiasan dan beberapa barang berharga Pak Kelvin juga masih ada. Tadinya saya niat untuk menjual. Tidak, itu bukan hak saya. Tapi kalau tidak dijual juga kita makan dari mana, Bu? Soalnya kan persediaan tabungan Pak Kelvin sudah habis. Dipakai untuk biaya rumah sakit. Kamu sudah beritahu semua-sema Bapak? Belum. Ibutnya boro-boro, atuh Bapaknya marah-marah terus. Tidak bisa diajak bicara. Oda. Ya, Bu. Kamu tolong kumpulkan semua barang yang bisa dijual, ya. Biar saya yang bertanggung jawab. Ya, Bu. Ya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana reaksi Kelvin setelah melihat Anti datang? Tidak pernah berubah, Pak Dia mengusir Anti, bahkan Bahkan dia memukul Anti Saya ingin sekali membalasnya, Pak Saya ingin sekali membalasnya, Pak Tapi Anti Anti terlalu melindungi Kelvin Bahkan dia memutuskan untuk merawat dia Krishna rasa Walaupun Papa dan Mama Meminta untuk dia pulang Pasti dia tidak akan mau Karena dia sudah bertekad Ingin mengurus suaminya Dia sudah bertekad, Pak Dan kita tidak bisa merubahnya Astagfirullahaladzim Sekarang Kita cuma bisa menunggu Menunggu sampai Anti bosan merawat suaminya Betul-betul sudah didukulin dia Papa mau ketemu Kelvin Betul-betul korang ngajar dia Sudah, Den Tidak usah dicuci Biar Mbak saja yang nyuci Ibu tidak melihat ini Dia kan sedang sibuk Sama teman-temannya Tidak apa-apa, Mbak Biar saya saja yang nyuci Bagian kan Mbak masih banyak kerjaan Belum nontonin buah Belum niapin hidangan Nanti kalau saya tidak membantu Selesai-selesai kerjaannya Jan Sebentar ya, Den Mbak dipanggil ibu Ya Kamu gimana sih ini? Makanan yang lainnya Dan minuman yang lainnya Kok tidak disiapkan semua? Sebentar lagi, Ibu yang lain Bakal datang Ayo siapkan Saya, Bu Dan kamu yang bawa ya Jangan pembantu yang satunya bawa Karena dia tidak bersus bawanya Baik-baik, Bu Terus sana? Kauit, Bu Punya pembantu baru lagi ya, Bu Iya Pembantu apa menantu? Saya dengar, Bu Dimas Mundu-mantu Kok gak ngundang-ngundang? Ah, itu cuma gosip kok, Bu Orang saya belum mundu-mantu kok Anak-anak saya itu masih kuliah Ya, si Jay masih kuliah malam Kalau siang dia bantu papanya di kantor Dan si Pinky juga Jadi si Jay mau ditunangin sama anaknya Bu Kawit yang S2 itu? Ya, lihat aja nanti deh, Bu Soalnya si Jay juga belum mau terikat dengan wanita manapun Bu Dimas enak ya Bu Dimas enak ya Anaknya semuanya nurut Yang laki-laki mau bantuin bapaknya Yang perempuan kuliahnya udah mau selesai Gak mikirin pacaran Apalagi kawin Lain kalau anak saya Anak saya baru kerja Udah mau kawin Belum bisa nyenangin orang tua Eh, mau nyenangin orang lain Itulah kelebihan anak saya, Bu Maklum, saya ngedidiknya terlalu keras Jadi sebelum mereka itu nyenangin orang lain Mereka harus nyenangin saya dulu Assalamualaikum Sebentar, Bu, ya Saya tinggal dulu, ya Aduh, sis, maaf ya Kalau nawarin barang jangan sekarang Soalnya saya lagi repot Lagi kumpul-kumpul Lain kali saja, ya Eh, enak aja Anda pikir saya siapa? Sales girl Kurang aja Saya ini tuh ibu tirinya Tiara Yang nikah dengan anaknya situ Ini rumahnya Jay, kan? Ya Memang ini rumahnya Jay, anak saya Dan siapa Tiara? Saya gak kenal dengan Tiara Dan buat apa Anda bilang bahwa anak saya Telah menikah dengan anak tiri Anda? Anak saya belum pernah menikah dengan siapapun Termasuk dengan yang namanya Tiara Hah, ibu ini senang bercanda rupanya, ya Anak tiri saya Tiara itu menikah dengan Jay Dan mereka semua tinggal di rumah ini Saya tahu alamat rumah ini juga dari suami saya Mana Tiara? Mana? Mana? Tiara! Tiara! Tiara, keluar kamu Tiara! Tiara, saya ada perlu sama kamu Kamu keluar cepetan Tiara! Hentikan, hentikan! Anda tidak bisa menahan saya untuk bertemu dengan Tiara Saya jauh-jauh datang dari Jakarta yang ingin bertemu dengan dia Mana dia? Tiara! 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 Lantai! Lantai! Ini dia! Cepet sini, ngapain kamu di situ! Tuh kan, apa saya bilang Anak tiri saya ada di sini, kan? Kamu nggak tahu kalau ibu mertua kamu Tidak mau mengakui kamu sebagai menantunya Boleh saya bicara dengan anak tiri saya Bu Dimas, baiknya kami pulang aja dulu Kami tidak mau pertemuan ini jadi terganggu, bu Iya, bu Saya rasa ibu lebih baik selesaikan dulu urusan ini Nanti kalau udah selesai, beritahu kami Dan kalau Jay benar-benar sudah menikah Jangan lupa undang-undang kami ya, bu, ya Ayo kita pulang aja Ayo, ibu pulang aja kita, ibu, ibu Kenapa? Kamu heran saya ada di sini? Saya ada urusan penting sama kamu Makanya saya jauh-jauh datang ke sini Saya harap kamu bisa menghargai kedatangan saya ini Boleh juga rumah mertua kamu Pinter kamu cari Saomi anak orang kaya Dimana saya bisa bicara yang enak? Di sini aja Jangan di sini Di sini bukan rumah kamu Saya tidak akan mengizinkan kalau kamu menantu saya Tapi ibu Ibu tiri kamu telah mempermalukan saya Bawa dia ke kamar kamu Karena hanya di situ tempat kamu Dan kalau sudah selesai Usir dia Saya tidak mau dia menginap di rumah saya Dan saya tidak mau perempuan macam ini ada di rumah saya Eh, enak aja Saya kan bicara benar Saya ke sini untuk mencari anak tiri saya yang tidak lain dan tidak bukan adalah menantu ibu Kenapa ibu tidak mau mengakui Tiara sebagai menantu ibu? Malu Hah? Bu, memang mentang-mentang Tiara tidak sekaya dengan ibu? Iya Tiara ini begini-begini juga anaknya orang kaya Papanya direktur sebuah perusahaan Mobil mewahnya ada lima Rumah mewahnya juga ada banyak Hah? Ibu tidak berhak menghina dia Itu bukan urusan saya Memang bukan urusan ibu Tapi ibu harus tahu itu Saya tidak perlu tahu Yang saya tahu Anak tiri anda telah menjerat anak saya Anak tiri saya tidak menjerat anak ibu Sudah, sudah Sudah bagaimana? Saya belum selesai bicara Saya anggap pembicaraan kita selesai Tidak Saya tidak perlu mendengarkan Harus dengarkan saya Diam, diam Kalian kayak anak kecil Kalian tidak tahu kan Bagaimana perasaan saya Tiara Tiara, tunggu Tiara Tiara, buka pintunya cepat Tiara Urusan kita belum selesai Saya datang jauh-jauh dari Jakarta Cepat, bukain Saya ada urusan penting sama kamu Tiara Kalau dia tidak mau buka Biarkan saja Berarti dia tidak mau menerima kehadiran anda Itu bukan urusan anda Saya juga bersumpah Kalau urusan saya selesai Saya tidak mau lama-lama ada di rumah ini Rumah ini panas seperti api neraka Kurang ajar Tiara Buka pintu, Tiara Buka pintu Tiara Masuk Tanda Terima kasih anak manis Kamu akan rasakan Tiara Kamu akan rasakan akibatnya Karena Ibu Tiri Kamu telah mempermalukan saya Ada perlu apa Tantemu ke sini Begini Tiara Sebetulnya Tante juga tidak enak Untuk bicara masalah ini ke kamu Tapi Tante tetap harus bicara Karena ini menyangkut masalah kita berdua Kamu sebagai anak ayah kamu Dan Tante sebagai istri ayah kamu Kamu tahu kan Rumah yang selama ini kamu tinggali di depok itu Adalah rumah milik ayah kamu Iya Tapi ayah saya sudah memberikannya pada ibu saya Iya Itu betul Tapi secara hukum rumah itu masih atas nama ayah kamu Betul itu Tidak Rumah itu sudah atas nama ibu saya Kamu bohong kan Ibu sudah merubahnya sesuai keinginan ayah Sewaktu mereka bercerai Jadi ibu bisa aja Cia menggadekan ke bank sewaktu-waktu Kalau ibu butuh uang untuk kuliah saya Kamu bohong Tidak Saya ingin lihat surat-suratnya Mana? Sebentar Tante puas Ibu kamu memang cerdik Dia buru-buru mengganti sertifikat ini Supaya ayah kamu tidak dapat bagian apa-apa Licik Ibu saya gak licik Ibu saya menggantinya Karena sesuai dengan keinginan ayah saya Tapi ibu kamu tidak memikirkan ayah kamu Maksud Tante? Ayah kamu itu tidak punya apa-apa Rumah itu adalah satu-satu tabungannya Dia yang membeli rumah itu Jadi dia juga berhak menjualnya Supaya saya dan Sita dapat bagian Karena rumah itu juga sebagian dari harta warisan kami Tapi ibu kamu memang benar-benar serakah Ibu saya gak serakah Tante Kalau ibu saya serakah dari dulu dia sudah menutup yang lebih dari ayah saya Kamu tidak tahu tentang kebenaran itu Dan kamu memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Antara ayah kamu dan ibu kamu Kamu memang tidak perlu tahu Itu sudah gak penting lagi Karena ada yang lebih penting dari semua itu Kamu harus menjual rumahnya Saya tidak akan pernah menjual rumah itu Kamu harus menjual rumah itu Saya tidak akan pernah menjual rumah itu Walaupun saya harus mengorbankan nyawa saya sendiri Karena buat saya rumah itu bukan rumah biasa Tapi kehormatan saya Dari kecil Dari kecil saya ada di rumah itu Dan ibu saya merawat dengan kasih sayangnya Dan saya berjanji akan menjaga rumah itu sampai mati Tapi kalau Tante tetap memaksa Silahkan Tapi lagain dulu mayat saya Kamu memang keras kepala Pantesan kalau mertua kamu tidak suka sama kamu Dan saya yakin Sebetulnya suami kamu juga tidak suka sama kamu Dia terpaksa menikahi kamu Mungkin karena kamu mendukunginya kan Keluar dari sini Keluar Saya bilang keluar dari sini Desk Berset Terima kasih Ya sayang sabar Sayang Cuk 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 Aku mahat ya te Menjual perhiasan ini Kulamah lama te Atau si ibu teh Ya sayang Cep 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 Atau Ke mana atuh Menjualnya Sebentar ya sayang Sebentar Mamanya sebentar lagi pulang Ui sayang Oh dah Cuk cuk sayang Sabar ya sayang Sabar Oh dah Gawat, Pak Kelpin bangun Bisa ngamuk, ini mah kalau tahu Bu Anti ada di sini Oda Iya, Pak Tunggu sebentar ya, sayang Tante Oda dipanggil bos dulu Ya, sebentar Oda Namu ini Siapa itu yang nangis, ah? Berisik banget Itu Tegar, Pak, Putra Bapak Kenapa mereka ada di sini? Iya, kan memang dari kemarin Siapa yang suruh, ha? Siapa yang suruh? Gak ada yang nyuruh, Pak, gak ada Buki Nanti sendiri yang mau Sekarang usir mereka, usir Saya gak mau ya mereka ada di sini Sekarang kemarikan kursi roda saya, ambil di sini Enggak, Pak, enggak Kemarikan Enggak, Pak Pokoknya kalau Bapak ngusir Buki Nanti Dan menyakitinya lagi Saya akan umpetin kursi roda Bapak Biar Bapak gak bisa ngapa-ngapain Kasian, Atupa Ibu Anti Sudah jauh-jauh datang ke sini Mau ngurusin Bapak Coba hayo kalau tidak ada Bu Anti Bagaimana? Saya kan tidak bisa diandalin terus sama Bapak Saya juga gak mau Apalagi saya sudah dua bulan Tidak dibayar sama Bapak Rengstai, Kak Moda Masa bodoh, pokoknya, Ma Yang penting saya, Ma, bener Pokoknya, Ma, saya umpetin kursi roda nya ya, Pak Eh, jangan Ah, pokoknya saya umpetin Jangan, Oda Kalau begitu, Bapak jangan usir Bu Anti Soalnya kalau Bu Anti pergi Saya juga mau pergi Terus mencari pekerjaan lain Bapak urus aja diri Bapak sendiri Ayo, bagaimana? Bersek, Kak Moda Saya bersumpah ya Begitu saya nanti bisa jalan Orang yang pertama saya cekek itu kamu tau Ya udah Saya gak bakal usir ya Tapi sekarang kamu ambilin kursi roda saya kesini Cepat bawa kesini Iya, tapi nanti ya, Pak, ya Iya Cepat, Oda Oh, diam atuh sayang Diam, ya Nanti Bapak kamu kalau gak denger Marah-marah-marah gitu Ya Bu Anti juga kemana sih Jual perhiasan kok Lama banget Apa jauh Gila toko perhiasannya ya Cepat sayang Nah, itu pasti Bu Anti dateng ya Nah Ibu, ibu, kalau mama Ini ibu pengen nyusu, Pak, ibu Dikasih susu botol, gak mau Oh, iya, iya Oh, 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 iya Saya belum makanan buat Bapak Kamu tolong bukain Tolong bukain ya Alhamdulillah, Bu Kebetulan Pak Kelvin belum makan Ibu udah jual perhiasannya Ibu Sudah Makan dari itu Saya bisa beli makanan buat Bapak Syukurlah Berarti masih ada waktu beberapa hari Untuk biaya makan Bapak Saya akan bayar gaji kamu, Oda Ah, ibu Itu mah gak usah dipikirin, Bu Saya emang ibu udah datang ke sini Mau ngurusin Bapak juga Udah seneng Tinggal saya yang beres-beres Dan nyuci pakaian Saya akan bayar Kamu kan kerja di sini Ya, terserah ibu lah Kamu sekarang tolong buka makanannya Taruh di piring Berikan ke saya Biar saya sendiri yang kasih ke Bapak, ya Jangan, Bu Jangan Tadi juga Bapak udah marah-marah Begitu tahu ada ibu di sini Biar Oda Biar saya sendiri yang akan kasih ke dia Dia harus tahu Apapun yang dia lakukan Saya akan tetap dicempat Sekarang cepat Kamu buka makanannya Kasih ke saya, ya Ya, Tuhan Ya, makasih Sayang Apa? Apa? Oh, apa-apa Saya bawakan makanannya Dengan kesukaan kamu? Kata Oda kamu belum makan, ya? Ini Saya belikan nasi goreng Di restoran langganan kamu Pelayannya salah buat kamu Kamu gak terlaluan, Calvin Kamu tahu Saya beli makanan itu dengan susah payah Dengan menjual sebuah perhiasan saya Karena kita gak punya uang lagi Kamu tahu itu Saya gak nyuruh kamu ya Untuk melakukan itu Baik Baik, Calvin Kamu ingat ya Saya gak akan beri kamu makan Sampai nanti malam Ingat itu Eh, nanti Nanti Eh, kamu gak bisa ngatur saya Ini rumah saya, kan? Saya yang berhak melakukan apapun di sini Termasuk saya berhakkan Musir kamu keluar dari sini Saya gak akan pergi Saya tidak akan pergi Sebelum kamu menceraikan saya secara sah Saya adalah anak Saya masih punya hak Untuk tinggal di sini Lagian kamu pikir dong Kalau saya pergi Saya akan mengurus kamu Jangan bilang Oda Karena dia akan pergi Setelah saya pergi dari sini Ngerti kamu? Saya tidak peduli Kamu memang tidak pernah peduli Karena kamu gak punya perasaan sama sekali Beresek kamu Kamu yang lebih beresek Karena kamu telah menyanyiakan saya Telah menyanyiakan anak kita Seharusnya sekarang Saya bisa menyiksa kamu Saya bisa menyiksa kamu Seperti yang keluarga saya harapkan Karena kamu sekarang lagi-lagi yang tidak berdaya Lagi-lagi yang tidak punya apa-apa Lagi-lagi yang beresek Tapi kamu dengar Saya gak akan melakukan itu Kenapa? Karena saya tidak beresek seperti kamu Wajar kamu Saya bersumba Saya akan bunuh kamu Bunuh saya Bunuh saya sekarang Kamu tidak akan bisa Karena sekarang Kamu lihat ini kamu Bahkan bergerak pun Kamu gak bisa Kelvin Kamu gak bisa bergerak sekalipun Kamu gak bisa mengukur saya Barat kamu Pergi kamu dari sini ke Barat Pergi kamu dari sini Saya tidak akan biarkan kamu ada di sini lagi Dan saya juga gak akan biarkan kamu Campurin urusan saya lagi Saya tidak akan pergi Kamu dengar ya Saya tidak akan pergi Prankset kamu Eh Kamu dengar ya Kalau kamu gak mau pergi dari sini Saya akan seret kamu keluar Dan saya akan membuang kamu seperti sampah Jangan kamu pikir saya akan berubah Mentang-mentang kondisi saya sekarang Tidak berdaya Kamu dengar ya Saya tidak akan berubah Dan saya akan terus mengganggu kamu Dasar Wanita membawa sial Jangan lampakmu kurang ajar Alhamdulillah Semuanya masih selamat Ya Allah Jangan lampakmu kurang ajar Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton